Kemelut di ujung ruyung emas jilid 22 Baru saja Lam Kiong Hian berteriak Celaka kitab pusaka tersebut Tau-tau sudah melayang ke udara Cepat bentaknya Nikoh tua kau berani Semua itu berlangsung dalam sekejap mata Baru saja para jago merasa terkejut Ketika melihat kitab pusaka itu melayang Ke udara Serem tak mereka berlompatan ke udara Dan berusaha menyambar kitab pusaka tersebut Dengan ilmu isapan Kian Kin Inglik Tenaga betot seribu kati Cho An Sin Loni dari Godipai Berhasil mengisap terbang kitab Hak Liong Keng Kisu Baru saja dia akan melayang ke udara Untuk merebut kitab pusaka itu Mendadak terasa segulung tenaga pukulan Yang kuat menyambar tiba Dalam kagetnya buru-buru dia menahan gerak tubuhnya Seraya berseru Biarku sambut serangan mulengan jubahnya dikibaskan Timbul pusaran angin pukulan yang kuat memancar keempat penjuru Kedua orang sama-sama jago kelas satu dalam dunia persilatan Serangan itu pun menggunakan tenaga penuh Begitu tenaga pukulan mereka saling bertemu Dengan terkesiap kedua pihak lantas menyurut mundur Belum lagi sempat mengatur pernapasan ketika Lam Kiong Hian berpaling Diam-diam ia mengeluh, celaka Kitab pusaka telah terjatuh ke tangan orang lain Sambil bersuit nyaring Secepat kilat dia meninggalkan Cho An Sin Loni Dan menubruk ke arah kitab pusaka itu Kecuali Ed Hu Tai Su dari Sialin Hampir semua jago yang hadir di situ Bersama-sama turun tangan untuk memperebutkan kitab pusaka He Wiong Keng Kisu Tampak beberapa bayangan berkelebat bersama-sama menubruk ke depan Ketika Kian Sin Loni mengisap kitab pusaka tadi Kisian itu dari Butong Pai juga melompat maju Langsung mencengkram kitab pusaka yang sedang meluncur jatuh itu Tampaknya kitab pusaka itu segera akan terjatuh ke tangan Kisian itu dari Butong Pai Mendadak Tian Seng Pucu, Seng Guat Tia Moh Kerian melompat ke depan sambil membentak Siapa yang bosan hidup? Silakan tangkap kitab itu cahaya tajam berkilauan Pedangnya mencukri lagi ke atas kitab pusaka itu Terobek sebagian kitab pusaka itu dan mencelat kembali ke udara Gagal dengan cengkeraman pertama Telapak tangan kiri Kisian itu menghantam ke belakang Sekali lagi ia meloncat untuk meraih kitab itu Gerakan Kisian itu ini dilancarkan dengan cepat luar biasa Gagal dengan serangan pertama Untuk kedua kalinya dia menubruk lagi Seng Guat Tia Moh Kerian tertawa seram Dengan jurus Pubong Tui Ing Menatap angin menubruk Baya Ogan Ia manabas tubuh Kisian itu Kuatir serangannya gagal Telapak tangan kirinya segera menyusulkan pula suatu pukulan Liai sekali serangan Oh Ketian ini Mau tak mau Kisian itu harus menarik kembali serangannya untuk menghadapi lawan Dengan gerakan lenggong Kwan Sin Berjumpalitan di tengah udara Dia melayang mundur Tiong Chiu It Kiam selama ini hanya berdiri tenang di samping Segera ia manfaatkan kesempatan itu Dia melompat ke udara dan menyambar kitab pusaka Saat itu Kiam Hang Ceng Chulam Kiong Hian juga menubruk tiba Melihat gelagat tidak menguntungkan Pedang dan telapak tangan digunakan bersama Pedang menusuk jalan darah kematian di punggung Tiong Chiu It Kiam Sementara pukulan tangan kirinya menghantam ke arah kitab pusaka It Hu Tai Su dari Xiao Lin yang menyaksikan kejadian itu Cuma menggeleng kepala sambil bergumam dengan sedih A.I. Tidak aku sangka dunia perselatan bakal diliputi oleh badai Pembunuhan yang mengerikan hanya lantaran sejilitha Kiong Keng Kisu tenaga pukulan yang dilancarkan Lam Kiong Hian sungguh amat dasyat Akibatnya kitab pusaka melayang pergi sejauh beberapa tombak dari tempat semula Melihat itu, para jago lupa untuk melukai musuh lagi Masing-masing lantas menubruk ke depan secara kalap Semuanya berhenti mendadak terdengar bentakan keras menggeledek Para jago tertegun dan tanpa terasa menghentikan gerakan masing-masing Mereka memandang ke arah datangnya suara Tertampak dua sosok bayangan manusia bagaikan sukna gentayangan meluncur datang Dalam waktu singkat telah tiba di depan orang banyak Semua orang merasa silau, tahu-tahu di tengah harna telah muncul dua orang pemuda yang berusia sebaya dan sama tampannya Mereka tak lain adalah Bok Ji Siah dan Lam Kiong Jiok Mengapa secara tiba-tiba Hian Lokiam Lam Kiong Jiok bisa melakukan perjalanan bersama dengan Bok Ji Siah? Kiranya Bok Ji Siah jadi sedih dan marah karena kita pusaka He Leong Keng Kisi diserobot oleh senjata kait Lok Tosian Seng Chi Yang Lip Teng Ia bertambah gusar lagi setelah menyaksikan jalan perginya teradang oleh Chiu Siu Ti Sein Cheng Bu Ayetel Leong Yantong Seng dan Siu Tio Hang Kiki Ujin Dengan gemas ia lantas membentak Kalian sampah-sampah perselatan yang tak tahu malu, serahkan nyawa kalian Serangannya dilancarkan dalam keadaan gusar dan tidak kenal ampun Meski harus bertarung satu lawan tiga Ia berhasil mendesak mereka hingga kalang kabut Akan tetapi, bagaimanapun juga Suto Atochu bisa menempati posisi tinggi dalam dunia perselatan Dan tentu juga memiliki kepandayan yang bisa diandalkan Kung Fu keempat orang Tocu itu memang cukup tangguh Lama-kelamaan pemuda itu mulai merasa gerak-geriknya makin terkendali oleh kerubutan lawan Mendadak ia bersiul panjang dan beruntun melancarkan dua kali pukulan yang memaksa musuh mundur Cahaya emas berkelebat, Jian Kim Si Hun Pian dikeluarkan dan memancarkan titik-titik cahaya terang dan bunyi juara yang aneh Tiga jago liai dari empat pulau besar tersebut sesungguhnya tidak berniat beradu jiwa Tujuan mereka hanya ingin mengulur waktu agar loktus Yao Seng bisa kabur dengan lancar Begitu melihat musuh mulai kalap, mereka lantas saling memberi tanda Mulailah pertarungan dilangsungkan dengan lari ke sana sini Mereka menghindari pertarungan mengadu jiwa yang tidak bermanfaat Hal ini membuat Mok Ji Sia tambah gemas Pada saat itulah, tiba-tiba berkumandang suara orang mendengus Hektometer, sungguh tak tahu malu Tiga lawan satu, tertampak Hua Aki Kiam Lam Kiong Diok melayang tiba dengan gusar Ia putar pedang dan memainkan jurus serangan Huan In Kiam Hoat Langsung melancarkan serangan berantai ke arah ketiga orang itu Semangat Mok Ji Sia berkobar kembali, teriaknya, saudara Lam Kiong, cepat bantu membereskan mereka Jangan khawatir saudara Mok, mereka tak akan bisa lari sahut Lam Kiong Diok sambil tertawa Mok Ji Sia merasa sangat terharu dan berterima kasih karena sobat karibnya itu selalu bersedia menjual nyawa baginya Tanpa terasa ia semakin menaruh hormat terhadap Lam Kiong Diok Padahal mana dia tahu Huan In Kiam Lam Kiong Diok sesungguhnya adalah manusia munafik, ramah di luar, keji dan busuk di dalam Sejak dulu ia sudah berniat menyingkirkan Mok Ji Sia dari muka bumi Apadaya dia merasa tak mampu melawan Mok Ji Sia Dan lagi dia pun takut padalik ihiatli, maka terpaksa ia harus mencari akal lain Ayetel Yong Ye Autong Seng segera melepaskan pukulan sambil tergelak Serunya, Lam Kiong Diok, ekormu hampir kelihatan mendengar arti dibalik ucapan tersebut Lam Kiong Diok khawatir tugas yang dipikulnya hari ini bakal dibongkar orang Buru-buru bentaknya, orang cebol, kau sudah bosan hidup Rupanya dengan jurus Huan In Liu Siu pedang pendeknya berputar Membentuk sekuntum bunga BWL lalu secara terpisah mengancam 5 tempat mematikan di tubuh Ayetel Yong Ye Autong Seng Buru-buru Ayetel Yong Ye Autong Seng memutar tamengnya untuk menangkis Kemudian melompat mundur, tapi belum lagi berhati Desing angin tajam kembali menyambar tiba Siaw Tio Hang Kiki Ujin menyaksikan kejadian Itu cepat ia membentak khawatir Saudara Ye Autitik cepat mundur berbareng tombak di tangannya Segera diputar dan melancarkan serangan maut Menusuk ke lambung Bok Ji Sia Menyaksikan hal itu, Ji Sia tertawa dingin Ajaknya, bila hari ini tidak kubasni kalian Malu aku Bok Ji Sia memberi pertanggungan jawab kepada seluruh dunia Persilatan Jian Kim Si Hun Pian segera berputar Sekaligus menyerang Siaw Tio Hang Kiki Ujin dan Ayetel Yong Ye Autong Seng Tampaknya kedua orang itu tak sempat menghindarkan diri Dan segera akan terluka di ujung ruyung mestika itu Mendadak dari kejauhan terdengar tiga kali suitan panjang dan dua kali pendek Ji Sia menjadi tertegun dan gerak serangannya melamban Dia mengira ada jago yang lebih tangguh lagi sedang menghampiri Kesempatan ini segera dimanfaatkan Siaw Tio Hang serta Ayetel Yong untuk melompat mundur Sedangkan si singa bercambang Nceng Bu juga mendesak mundur Hwan In Kiam Lam Kiong Gio, lalu melompat mundur Saudara berdua cepat mundur serunya dengan terkesiap Di sebelah sana keadaan agak gawat Waktu mendengar suitan tadi, ketiga orang tocu itu tahu Lok tu Sian Seng Chi yang lipek menjumpai musuh tangguh Sesudah saling tukar pandang, serentak mereka angkat kaki dari situ Hahaha Subto Atocu EJ, Ji Sia sambil tertawa Sesudah merampok barangku, kalian hendak kabur begitu saja Segera dia hendak melakukan pengejaran Tapi dicegah oleh Lam Kiong Gio Ji Sia tertegun, serunya cepat Saudara Lam Kiong, masa kita biarkan mereka kabur musuh yang terdesak Tak usah dikejar, ku yakin masih ada Caroline untuk menyusul mereka Jawab Lam Kiong Gio Ji Sia menjadi amat sedih, hatinya sangat tersiksa Seandainya kita pusaka Hek Liyong Kang itu sampai hilang Bagaimana mempertanggung jawabkannya kepada si gadis ajaib Hek Liyong Kang? Huan Nen Kiam Lam Kiong Gio sesungguhnya sudah mulai menguntip di belakang pemuda ini Sejak Ji Sia berangkat mengawal barang Ia dapat melihat semua kejadian yang dialaminya dengan jelas Sekarang, ia pura-pura menghela nafas panjang Katanya, ai, apakah saudara bok ada rahasia hati? Jika ada kesulitan, Siaw tebersedia menolongmu dengan sepenuh tenaga Ji Sia terharu sekali, katanya agak emosi Aku mendapat titipan seorang teman untuk mengantar suatu benda ke Hek Liyong Kang Siapa tahu benda itu dirampas orang-orang keempat pulau besar di tengah jalan Sekarang aku tak bisa bertanggung jawab kepada si penitip barang itu Hatiku merasa tak tenang, diam-diam Lam Kiong Gio merasa girang Sahutnya cepat, apakah saudara bok maksudkan kitab pusaka yang kini terjatuh ke tangan orang empat pulau besar itu? Betul, sekarang hatiku sedang kalut Harap saudara Lam Kiong sudi mencarikan akal bagiku Lam Kiong Gio sengaja berlagak Susah, ujarnya kemudian, wah, soal ini memang agak sulit Cuma, ah, ada akal, asal saudara bok mau menurut caraku ini Tanggung kitab tersebut bisa dirampas kembali Sampai waktunya biar aku yang menolongmu untuk menyampaikan barang titipan itu ke Hek Liyong Kang Mencorong sinar meca bok jisya, suatu perasaan terharu yang aneh muncul dalam hatinya Tanpa bicara lagi mereka berdua segera melangkah ke depan Sewaktu tiba di tempat ini, pertarungan memperebutkan kitab pusaka sedang berlangsung dengan serunya Itulah sebabnya, mengapa bok jisya baru datang sekarang Kembali tadi ketika Tiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian melihat putranya datang bersama bok jisya Dengan cepat dia paham duduknya persoalan Ia berlagak tak senang hati, tegurnya Gio Gio, siapa suruh kau datang kemari Ayah, sobat Ananda kehilangan sesuatu barang Sekarang Ananda sedaat mencarikan Tak nyana berjumpa dengan ayah di sini Sahut Lam Kiong Gio dengan hormat Seperti tak sengaja, dia melirik sekejap ke arah kitab pusaka He Liong Kang Padahal yang benar ia sedang memberi isyarat kepada ayahnya Lam Kiong Hian pura-pura bertanya pula Bok siow hiap kehilangan barang apa kitab pusaka He Liong Kang Inilah jawab Lam Kiong Gio sambil menarik jisya maju ke tengah arna Semua jago sama melengat Tanpa terasa mereka pun maju selangkah ke depan Tiong Chiu It Kiam segera berseru Kitab itu tiada pemiliknya Kira bagaimana bisa kau buktikan dia lah pemiliknya Memangnya milikmu bentak jisya marah Sekalipun bukan milikku Pasti juga bukan milikmu sahut Tiong Chiu It Kiam ketus Lam Kiong Gio tergelak Katanya setiap umat perselatan di dunia ini Siapa yang tak tahu Bok siow hiap mendapat ketipan si gadis berbaju biru untuk menyerahkan kitab pusaka itu kepada He Liong Lo Jin Jika kau Tiong Chiu It Kiam berani mengalanginya Itu berarti kau sudah bosan hidup Tiong Chiu It Kiam mendengus HMM Mengingat usiamu masih muda Lebih baik cepat enyah dari sini Hehehe Ucapanmu menghina Rupanya kau sengaja hendak bermusuhan dengan Tiong Hong Cheng Seru Tiong Hong Cheng Cu Lam Kiong Hian dengan tertawa dingin Tindakan ini sungguh diluar dugaan orang Semuanya tak menyangka secara tiba-tiba pihak Tiong Hong Cheng akan bermusuhan dengan Liong Chiu It Kiam Dan tampaknya Lam Kiong Hian hendak memelabok Ji Xia Sungguh pun Tiong Chiu It Kiam adalah seorang ketua suatu perguruan besar Namun dia enggan bermusuhan dengan Tiong Hong Cheng yang kuat itu Maka ketika dirasakan ucapannya kelewat batas Mau berubah pun sudah tak sempat lagi Katanya kemudian Ah mana, mana, jika Tiong Hong Cheng berniat begitu Aku pun apa boleh buat siang buat Tiong Moh Kerian Sejak tadi sudah menahan rasa dongkolnya Ia tahu semua yang hadir sekarang berhasrat mendapatkan kitab pusaka tersebut Ini berarti bukan pekerjaan gampang bila ingin mengangkangi kitab tersebut untuk diri sendiri Dengan terkekeh ia berkata Siapakah di antara kalian yang berhasrat memperebutkan kitab ini Ini pertanyaan I.I.U. boleh dibilang sudah tahu sengaja bertanya Tapi justru di sini pula letak kecerdikannya yang keji Sebagaimana diketahui Sebagian besar yang hadir ini adalah jago-jago kenamaan Meski sudah lama mengincar kitab itu Tapi kalau suruh mereka mengaku terus terang di hadapan umum Betapapun merasa sulit Siapa tahu Mendadak bokji siap berseru Aku bertekad merampas kembali kitab pusaka itu Waktu itu ia lagi merasa menyesal Tak taunya sengguat kiamoh kerian mempunyai rencana untuk mengendalikan orang-orang lain agar mau turut dalam perebutan kitab ini Ia memandang sekejap ke arah bokji siap Lalu katanya Baik, kau orang pertama juga merupakan jago yang paling muda dan siapa lagi ia berseru pula setelah berhenti sejenak Aku pun ingin turut mencobanya seru Lam Kiong Jiyok Sengguat kiamoh kerian tertawa licik Katanya cepat Sobat karibmu bokji siapkan sudah ambil bagian Buat apa kau turut pula dalam perebutan ini Masa kau pun hendak berebut dengan sahabat sendiri bokji siap melenggong Ia tidak paham maksud ucapan tersebut Sebaliknya Lam Kiong Jiyok yang cerdik segera dapat menangkap niat jahat orang Diam-diam ia terkesiap Ia mendengus gusar Untuk apa menggubris orang yang cuma mengadu domba Dia lantas melengus ke arah lain dan tak sudi memandangnya Tiong Jiyok Jiyok segera maju ke muka Katanya sambil tersenyum Saudara Oh hanya menanyai orang lain Kenapa tidak jelaskan dulu pendirianmu sendiri HMMNN Tentu saja aku tak akan melepaskan kesempatan baik ini Dengusengguat Tiamoh Ketian Cuma aku tidak harus mendapatkannya Aku cuma ingin ikut meramaikan suasana Untuk menghindari pertumpahan darah yang tak ada gunanya Ada satu care bagus yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan adil Oh min tohot puji et hutaisu dari siau limsi Berbahagialah umat manusia jika Oh si cu bisa bertindak wolas asih Asal tidak menggunakan kekerasan Aku tentu menyokong It hutaisu dari siau limsi adalah seorang paderi agung Dia tak ingin menyaksikan terjadinya pertikaian berdarah di situ Oh Ketian tertawa terbahak-bahak Katanya, kalau dibicarakan urusannya sederhana sekali Tapi sulit pelaksanaannya Mungkin hadirin enggan menerima usulku Asal caramu itu adil dan cocok Tentu saja akan kudukung usulmu itu Jawab Coantin itu dari Butong Pai Sambil menuding kitab pusaka yang berada di atas tanah itu Sengguat Tiamoh Kerian berkata Kitab pusaka ini sudah membuat orang persilatan menjadi tergila-gila Tidak sedikit umat persilatan yang ingin melihat isinya Mumpung hari ini kita berkumpul di sini Bagaimana kalau kubuka halaman kitab itu Kemudian kita melihat isinya bersama Setelah itu, kita masing-masing pihak mengambil semacam kepandayan Untuk dilatihnya di gunung Kurasa kitab yang tebal ini pasti tidak cuma memuat semacam ilmu saja Sekalipun dibagi rata Untuk yang hadir kurasa juga masih lebih Ker ini memang bagus Cuma sayang kurang adil Kata Coan Sinloni dari Godipai Sambil maju ke depan Bagaimanapun di antara setian banyak ilmu yang tercantum disicu Pasti ada ilmu yang bagus dan ada pula yang jelek Bila pembagian kurang adil Akhirnya toh pertumpahan darah tetap akan berkobar juga Kurasa setiap kepandayan yang tercantum dalam kitab ini Sudah pasti adalah ilmu sakti yang belum pernah ada di dunia selama ini Asalkan semua orang bersedia membaginya secara adil Ku jamin setiap orang pasti akan mendapat bagiannya Cuma, kita mesti mempunyai dua orang pelindung untuk menjamin amannya pembagian ini Kiam Hao Cheng Chulam Kiong Hian tertawa Hehehe, kenapa kau ingin membuka kitab itu? Pasti ada niat busukmu Sengguat Kiam Moh Kerian gusar sekali mendengar perkataan itu Hampir dia tidak tahan Tapi demi suksesnya rencana besar terpaksa ia bersabar Daripada orang menaruh curiga lebih mendalam lagi kepadanya Maka sambil tertawa serakatanya Kalau pihak Tiam Hong Cheng tidak percaya kepadaku Harap Et Hup Taisu dari Xiao Lim Pai saja yang memimpin pembagian ini Et Hup Taisu dari Xiao Lim Pai adalah pendekta agung yang saleh Dan tidak mempunyai nafsu serakah Tentu saja semua jago percaya kepadanya Setelah memuji keagungan Seng Buddha Pelahan Et Hup maju ke depan Tiba-tiba pendekta ini merasakan tugasnya berat sekali O Min Tohut katanya kemudian Atas dukungan hadirin sekalian Aku menjadi malu sendiri Tapi kalau semua orang telah setuju Terpaksaku singkap teka teki yang meliputi kitab pusaka ini Suasana menjadi tegang Berpuluh pasang metu gama tertuju Et Hup Taisu yang sedang maju ke depan Jangan sentuh benda itu mendadak Bok Jisya membentak sambil menyeringai Et Hup Taisu menghentikan langkahnya Lalu berkata O Min Tohut Apakah si Chu ada mempunyai pandangan lain terhadap diriku perlu diketahui Et Hup Taisu mempunyai kedudukan yang tinggi sekali di dalam dunia persilatan Terutama dalam kuil Xiao Lim Si Bila menyinggung nama Et Hup Taisu Tidak ada orang yang tidak menghormatinya Maka bentakan Bok Jisya tersebut Dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pendeta agung ini Waktu itu Bok Jisya merasa gusar sekali Sehingga sekujur badan gemetar Sekalipun kitab pusaka Heo Leongkang itu Bukan miliknya Tapi ia merasa bertanggung jawab terhadap benda itu Lantaran si gadis berbaju biru telah menitipkan kepadanya Paling tidak ia terhitung setengah pemiliknya Kenyataannya sekarang tanpa persetujuannya Orang-orang itu bersikeras hendak menyingkap rahasia isi kitab pusaka tersebut Tentu saja hawa amarahnya berkobar Kalau orang sedang marah Sudah barang tentu ia pun tak peduli kelihayaan lawan Dengan suara menggeledek kembali bentaknya Bila ku bilang jangan menyentuhnya Maka lebih baik jangan menyentuhnya Sungguh puarit hutai su seorang pendeta yang saleh Tak urung timbul juga amarahnya Sekali melompat mendadak ia menerjang ke depan Bok Jisya Siau si cu, kau murid siapa? Berani kau bersikap kasar kepada ku tegurnya HMM, selama aku Bok Jisya berada di sini Barang siapa berani menyentuh kitab pusaka Heo Leongkang itu Biar dia merasakan dulu kehebatan Jan Kim Si Hun Pian Jawaban yang menyimpang dari pertanyaan ini Membuat It Hu Tai Su tertegun Sambil tertawa dingin Tiong Chiu It Kiam segera berseru Tai Su, buat apa banyak bicara Hadiahkan saja sekali pukulan kepadanya Jisya tertawa seram Ajaknya, bila kau punya kemampuan Silakan maju, buat apa bersilat lidah melulu Mendadak sengguat Tiamoh Kehian menuding Bok Jisya Katanya, ia telah merusak peraturan kita Berarti dia adalah musuh kita bersama Biar kita binasakan dia lebih dulu Begitu selesai berkata Pelapak tangan kiri tiba-tiba melepaskan pukulan dasyat ke depan Langsung menghajar dada Bok Jisya Huan Nen Kiam Lam Kiong Giyok Tahu kesempatan semacam ini Harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Sambil merentangkan tangannya di alam tes berseru Hei, kalian mau main keroyok? Tidak bisa kawan Sementara itu Bok Jisya sudah mengegus ke samping Dan mundur beberapa langkah Ia tertawa dingin Teriaknya dengan gusar Saudara Lam Kiong Akan kurebut kembali kitab itu Seandainya aku mati Kitab ini ku serahkan untukmu setelah berhenti sebentar Lalu bentaknya Nah, mati bagi siapa yang mengelangi aku Dan hidup bagi yang menghindariku Mendadak jagad serasa menjadi gelap Awan mendung menyelimuti angkasa Cahaya emas berkilauan Sekujur badan Bok Jisya Dengan dibungkus oleh bayangan emas Langsung menerjang ke arah kitab pusaka Hei Wiong Keng Baru saja ia bergerak Bayangan manusia yang berkumpul Di situ pun serentak menyongsong ke depan Huan Nen Kiam Lam Kiong Jiyok Merasa girang sekali menyaksikan Bok Jisya Sudah tidak mempedulikan soal mati hidupnya lagi Dia khawatir Bok Jisya berubah pikiran Maka dengan suara lantang teriaknya Jangan khawatir saudara Bok Pasti akan kubantu dengan sepenuh tenaga Walaupun di mulut ia berbicara manis Tapi kakinya sama sekali tidak bergerak Ia malah tersenyum belaka Memandang orang-orang mengalangi kepergian Bok Jisya Ketika Oh Kerian melihat Bok Jisya Secara nekat hendak mengambil kitab pusaka itu Segera ia membentak Pedang sengguat Kiamnya Dengan jurus Kian Kim Sikei Puteri Agung memberi sedekah Segera menusuk ke jalan darah penting Di tubuh anak muda itu Tiong Chiu It Kim tidak ketinggalan Dengan gusar ia pun membentaknya Orang si Bok Kau ingin mampus ilmu pedang Tiam Jong Pai Segera menusuk Juga punggung Bok Jisya Kedua orang itu turun tangan Hampir berbareng dengan kecepatan luar biasa Saat itu Bok Jisya tidak memikirkan Mati hidupnya lagi Melihat kedua orang itu mendekat Ia membentak Dengan jurus syiat itu Wihun Bayangan darah mengejar Sukma Secepat kilat ia mengegus dan balas Menyerang kedua orang itu Sekalipun malam ini Bok Jisya Bakal tewas di sini Tak nanti aku taklu kepada kalian Serunya sambil tertawa panjang Tiong Chiu It Kim tergelak Hahaha Jika kau memang berhasrat mampus Akanku penuhi keinginanmu Di tengah gelak tertawanya Cahaya tajam pedang Segera memancar keempat penjuru Bok Jisya tertawa seram Jian Kim Si Hun Pian Di tangannya segera berubah Bagai seekor naga emas yang berkilauan Diiringi bunyi mendenging Menggema angkasa Bayangan manusia sirap Cahaya perak hilang pedang Tiong Chiu It Kim Tau-tau patah menjadi dua Dengan wajah pucat Ia berdiri terpaku di tempatnya Mendadak terdengar bentakan Menggelegar Tau-tau sengguat kismoh Ketian telah menyelingap ke belakangnya Hawa pedang dingin Sudah mengancam punggung Bok Jisya Pada saat itulah Tiba-tiba Rit L.M. Taisho Mementak keras Bok Siau Hiap Awas belakang pendeta agung ini Tak tega menyaksikan Pemuda itu disergap secara licik Maka dia memberi peringatan Dengan cekatan Jisya Melompat ke depan Kemudian sambil berpaling Ia memaki Keparat Kau betul-betul licik Ruyung segera menyabet ke belakang Tapi tangannya lantas tergetar Hingga senjata itu nyaris terlepas Dalam kagetnya buru-buru Ia menarik serangannya Sebaliknya Sengguat Tiam Oh Kerian Juga berdiri dengan wajah kaget Bercampur heran Tiba-tiba terdengar Tiam Hang Ceng Chulam Tiong Hian membentak Huh, ketua perguruan ternama yang licik Pukulan dasyat dilontarkan dengan tangan kiri Sedang pedang lima lubang di tangan kanan Mengeluarkan irama yang aneh Semua orang terkejut Kiranya Tiong Tiu It Piam Entah sedari kapan tahu-tahu Sudah berhasil merampas Kitab pusaka He Liong Kang itu Perintah segera diturunkan Para jago Piam Hang Ceng Serentak membentuk barisan dinding Manusia mengadang jalan pergi Tiong Tiu It Piam Pihak Tian Seng Po juga tidak tinggal diam Para jagonya berbondong-bondong Maju ke depan Toyu seru Coan Sin Loni Sambil mengebaskan lengan jubahnya Tidakkah kau merasa perbuatanmu ini Akan ditertawakan setiap umat perselatan Di dunia marah padam wajah Tiong Tiu It Piam Semula dia mengira dengan berlagak terluka Dan mumpung orang tidak menaruh perhatian Ia bisa melarikan kitab pusaka itu secara diam Diam, tapi akhirnya toh konangan juga Tak terlukiskan rasa gemas dan kesalnya Dari malu dia menjadi murka Pedang berputar dengan gencar Jepitan ngeri berkumandang susul menyusul Empat orang jago Piam Hang Ceng Segera roboh tergeletak dan tewas seketika Bangsat, kau berani mencelakai anak buahku Mentak Lam Kiong Giok dengan gusar Lima jalur cahaya perak berkilauan Menyambar ke depan mengincar jalan darah Penting di sekujur badan Tiong Tiu It Piam Pada dasarnya dia memang berhati keji Serangannya itu lebih-lebih tak kenal ampun Pada saat yang sama Lam Kiong Hian juga menerjang ke depan Bentaknya, Tiong Tiu It Piam merasakan Pukulanku ini Tiong Tiu It Piam hanya memperhatikan Hoan In Piam Lam Kiong Giok yang mengancam dari depan Tapi lupa di belakang masih ada seorang tokoh sakti Ia lebih-lebih tak menyangka kedua ayah beranak itu bisa melancarkan serangan bersama Punggungnya terasa bergetar keras Tanpa ampun dan muntah darah Masih untung tenaga dalamnya sempurna Setelah terluka dia masih sempat loloskan diri di bawah ancaman pedang Tapi kitab pusaka itu kembali terlepas dan jatuh persis di samping Bok Jisya Hati anak muda itu tergetar Dengan jurus Cuan Gong Ki Uh Mengambil benda dari kantong Sedikit berjongkok ia sambar ujung kitab itu terus hendak terjang pergi Siapa tahu, pada saat itulah mendadak belang pukulan dasyat Dengan telak bersarang di badan Bok Jisya Anak muda itu terlempar sejauh beberapa kaki dari tempat semula dan menyemburkan darah Gerak tubuh si penyergap benar-benar cekatan Telah menyerang terus mundur dengan cepat Malah Jisya tidak sempat melihat bayangan tubuh penyergapnya itu Dengan menyeringai Jisya Bertanya Siapa Yang menyergap diriku Darah dalam tubuhnya bergolak hebat Tangannya yang sata memeluk buku kencang-kencang Sedang tangan yang lain memegang Jian Kim Si Hun Tian dengan pandangan gusar Tiada jawaban, siapapun tidak mengaku dirinya sebagai si penyergap Melihat itu, Jisya semakin naik darah Seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab Ternyata kalian semua adalah manusia pengecut Kata kalian yang kau maksud itu perlu diperjelas lagi Ujar Sengguat Kiam Moh Ket Dian Tentang siapa yang melakukan sergapan itu Dapatku beritahukan kepadamu bahwa dia adalah sahabatmu yang paling karib Jelas perkataannya ditujukan kepada Huan In Kiam Lam Kiong Diok Apalagi sambil berkata sinar matanya sengaja melirik ke arah orang silam kiong tersebut Bok Ji Siya adalah pemudaya benci pada kelicikan Ia pun sangat jujur Dia tak pernah mencurigai Huan In Kiam Lam Kiong Diok Sebab dianggapnya hal ini tak mungkin terjadi Begitulah, ketika melihat tiada orang mau mengaku Terpaksa tanyanya, Saudara Lam Kiong, sebenarnya Menurut perkiraan Lam Kiong Diok semula Pukulannya itu pasti akan membinasakan Bok Ji Siya Siapa tahu serangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga ini Tak lebih cuma mengakibatkan Bok Ji Siya terluka parah Kenyataan ini membuatnya amat terkesiap Ia makin gelisah setelah Ji Siya langsung menegurnya Dia mengira pemuda itu sudah mengetahui rahasianya Dengan wajah pucat cepat jawabnya Saudara Bok, jangan percaya pada perkataan orang-orang lain Jelas Tian Seng Po ada niat merusak hubungan kita Meski tidak kulihat jelas siapa penyergap Saudara Bok tadi Namun sudah pasti perbuatan ini dilakukan oleh pihak Tian Seng Po Sebenarnya tenaga Bok Ji Siya ketika itu sudah kurang lancar Hakikatnya ia tak mampu lagi menghimpun tenaga lagi Tapi dia tahu sikapnya saat ini harus tegas dan tak boleh memperlihatkan rasa takut Kalau tidak miscaya kawanan jago itu ikan membinasakan dirinya Maka sambil tertawa nyaring, tegurnya Oh Ketian, kaukah yang melakukan perbuatan ini Sengguat Tiam Oh Ketian merasa mendongkol sekali Karena Lam Kiong Giyok telah melimpahkan dosa itu kepadanya Tapi ia pun tidak mau memberi penjelasan Sebab dia tahu kesalahan paham itu sudah telanjur mendalam Sambil tergelak, sahutnya dingin, peduli benar atau tidak Tak ada alangannya kau catat hal ini atas namaku Betapa lega perasaan Lam Kiong Giyok setelah Sengguat Tiam Oh Ketian menanggung dosanya Dia lantas mengecapkan matuk kepada ayahnya sebagai tanda untuk melaksanakan siasat berikutnya Segera dia maju ke depan, lalu membentak keras Kau herani melukai saudara bok Bagus, akan ku balaskan dendam berdarah ini Baginya seraya berkata Dengan jurus Tianku Kenghun Tambur langit mengejut Sukma Dia kebaskan lengan bajunya Pedang pendek dibalik pakaiannya bagaikan lima ekor naga perak terus menyambar ke depan Sengguat Tiam Oh Ketian mendengus Ia pun memutar pedangnya menyambut datangnya ancaman It Hu Tai Su dari Siow Lim Pai yang berada di samping hanya bisa menjeleng kepala sambil bergumam Siow Si Chu, dengan usiamu yang masih muda ternyata memiliki kelicikan yang luar biasa Sungguh menguatirkan dan menakutkan mendadak Jisya membentak Tahan padahal Lam Kiong Giyok memang tidak berniat melangsungkan pertarungan sengit Mendengar bentakan itu Cepat dia mundur Dia melirik sekejap ke arah Sengguat Tiam Oh Ketian dengan Gusar Lalu berjalan ke depan bok Jisya Saudara bok ada pesan apa Jisya menyerahkan kitab pusaka He Liyong Kang itu kepada Lam Kiong Giyok Seraya berkata Saudara Lam Kiong, ku serahkan kitab ini kepadamu Dengan kepandayan ayahmu dan jago-jago lihai Tiam Hong Cheng Rasanya tidak sulit untuk mempertahankan kitab ini Tiong Chiu It Kism yang berada di samping menbengus Tim berung fa dengan ketus Bukan pekerjaan gampang bagi Tiam Hong Cheng Chu untuk membawa pergi kitab itu Tegang perasaan Tiam Hong Cheng Chu Lam Kiong Hian menyaksikan kitab pusaka itu berada di tangan putranya Dia tahu kesempatan baik semacam ini tak mungkin dijumpai pada lain saat Kepada kawanan jago Tiam Hong Cheng yang berada di sekeliling tempat itu Segera serunya, lindungi Siao Cheng U, bila ada orang bermaksud jahat, bunuh tanpa ampun Sereet segenap jago Tiam Hong Cheng segera menyebarkan diri dan melakukan penjagaan yang ketat di sekeliling tempat itu Diam diam mereka awasi gerak-gerik orang Tiam Sok Po, Tiam Cong Pai, Gobi Pai, Gobi Pai dan Butong Pai Timbul rasa haru pada wajah Wan In Kiam Lam Kiong Giyok ketika menerima kitab pusaka itu Dia tak mengira Bak Ji Sia benar-benar akan menyerahkan kitab itu kepadanya Tapi ia pun menyadari bahayanya situasi saat itu Bukan pekerjaan gampang bagi mereka untuk mundur dari situ dengan selamat Tanpa terasa timbul juga rasa khawatirnya Tapi di luar dia berpura-pura terkejut Serunya saudara Bok, mau apa kau aku ingin berdual dengan Oh Kerian Jawab Ji Sia tegas Sengguat Tiam Oh Kerian bukan sembarangan orang Setelah menyaksikan kitab pusaka He Leongkeng itu diserahkan kepada orang Tiam Hong Cheng Dia sadar keadaan bisa runyam Buru-buru dia memberi tanda kepada anak buahnya untuk bertindak dengan kekerasan Setelah itu, sambil tertawa seram katanya Kalau memang hendak mengajak berdual Akan segera ku kirim dirimu kerunah Nenekmu diiringi bentakan telapak tangan kirinya Segera melancarkan pukulan Serangan ini aneh lekai dan sukar untuk menghindarinya Ji Sia berkerut kening Nafsu membunuh menyelimuti wajahnya Dengan badan yang sudah terluka parah Ia tidak menghindar atau berkelit Dia angkat tangannya dan menangkis pukulan lawan dengan kekerasan Belang, benturan keras berkemandang Sesosok bayangan hitam mencelat ke udara dan beluk Terbanting ke tanah Tubuh Bok Ji Sia seperti tak berkutik lagi Hal ini membuat perasaan semua jagot tergetar Lam Kiong Giok juga terkesiap atas kejadian itu Tapi sekejap kemudahan wajahnya kembali berseri seakan-akan merasa Girang menyaksikan musibah yang menimpa lawan Dari sini dapat diketahui betapa liciknya orang ini Mendadak suara tertawa seram bergema Bok Ji Sia dengan badan berlepotan darah pelahan berbangkit lagi Melihat itu, sengguat Tiamoh Kiong kaget sekali Dia mengira dirinya sedang mimpi Tapi semua ini adalah kenyataan Bok Ji Sia merangkak bangun Setelah tergelak, tiba-tiba air mukanya menampilkan perubahan aneh yang sukar dijelaskan Dia menyapu pandang para jago yang hadir Sok buat Tiamoh Kiong betul-betul terkesiap Sampai bergidik lantaran ngeri Dia percaya serangannya tadi mempunyai kekuatan ribuan kati Sekalipun kebal juga belum tentu mampu menahan serangan dasyat itu Tapi kenyataannya bukan saja Bok Ji Sia yang sudah terluka parah itu sanggup menyambut serangannya Bahkan sempat pula merangkak bangun Mau tak mau timbul juga perasaan ngeri dan takutnya terhadap pemuda aneh itu Eh HM, rupanya masih punya ilmu simpanan Serunya dengan wajah beringas Sambutlah pukulanku lagi tiba-tiba Kisyanitsu dari Butong Pai melompat ke depan seraya terseru Saudara oh, kau hendak melakukan pembantaian habis-habisan Sekalipun dia juga berhasrat mendapatkan kitab pusaka itu Namun bagaimanapun dia adalah seorang tokoh perguruan besar Timbul sifat pendekarnya setelah menyaksikan keadaan Bok Ji Sia yang payah Bila perlu ia siap membantu anak muda tersebut Sengguat Tiamoh Kerian tertawa Katanya, kalau pihak Butong Pai sudah menampilkan diri Biarlah ku lepaskan dia kali ini Saat itu tenaga dalam Bok Ji Sia sama sekali telah punah Dia hanya mengandalkan semangat saja untuk mempertahankan tubuhnya Tapi ucapan sengguat Tiamoh Kerian yang tak sedap itu Segera menimbulkan kembali kesombongannya Siapa yang sudi menerima pengampunanmu teriaknya Sambil tertawa seram, Oh Kerian Jika berani silakan maju lagi Oh Kerian memandang sekejap sekeliling Karena, katanya, dia sendiri yang ingin mampus Jangan salahkan aku bila ku bunuh dia Lalu ia berteriak, bocah si bok Akanku penuhi keinginanmu telapak tangan diangkat Tiba-tiba dia yun ke bawah dengan jurus Ki HWL Yautian Mengangkat ebor membakar langit Langsung membabat pinggang Bok Ji Sia Serangan ini dilakukan Oh Kerian dengan segenap tenaga dalamnya Kehebatannya luar biasa Bok Ji Sia dengan mata melotot seakan-akan tidak merasakan sesuatu Ia membiarkan angin pukulan menghajar datang Seandainya serangan itu sampai mengenai tubuhnya Sekalipun berbadan baja juga tukar menahan serangan yang mahadasyat itu Tampaknya dia segera bisa binasa Mendadak terdengar Tiam Hang Ceng Cu Lam Kiong Hiin membentak Anak Giyok cepat pergi Lam Kiong Giyok mengiakkan Sambil mengempit kitab Pusaka He Liyong Keng secepat kilat ia kabur dari situ Kawanan jago Tiam Hang E. Eng Cu juga serentak bergerak Dan melindungi Huan In Kiam Lam Kiong Giyok begitu Mendengar bentakan Seng Cheng Cu Dengan ketat mereka melindungi keselamatannya dan meninggalkan tempat itu Para jago Tian Seng Po menjadi kelabakan Bentakan kerat bergema di sana-sini Beramai-ramai mereka menerjang maju Pihak Tiam Hang Ceng juga tak mau unjuk kelemahan Segera mereka menyokong datangnya serbuan Dalam waktu singkat Suasana dalam arna menjadi kacau balau Cahaya golok dan bayangan pedang memenuhi angkasa Jerip kesakitan dan pekikan ngeri berkumandang susul menyusul Gelisah sekali perasaan Seng Guat Tiam Moh Kerian Menyaksikan Lam Kiong Giyok kabur dengan membawa kita pusaka Ia batal menghantam dan memburu ke sana Bok Ji Sia tidak tahan keadaannya yang payah Dia roboh terkulai Pada saat itulah Mendadak terdengar Tiong Giyok Kiam membentak sambil menubruk maju Mau kabur kemana kau dengan jurus kin ke lioka Ayam emas menggetarkan bulu Pedang bergetar, desing tajam menyambar ke depan Belum jauh Lam Kiong Giyok melarikan diri Dilihatnya beberapa sosok bayangan meluncur datang Ia terperanjat Apalagi menyaksikan Tiong Ciu It Kiam juga mengadang jalan perginya Dia semakin terkesiap Enya dari sini bentaknya dengan gusar Pedang pendek di tangan kanan secepat kilat meluncur ke depan Cahaya putih berkelebat ke arah Tiong Ciu It Kiam Dengan cekatan Tiong Ciu It Kiam mengeluarkan urus pohoak peta Angin puyuh melanda delapan penjuru Dari Tiong Ciam Hoat Dengan kekerasan ia bendung ancaman Tiga bilah pedang pendek Lam Kiong Giyok itu Serahkan kitab pusaka itu dan akan kuampuni jiwamu bentaknya Lam Kiong Giyok terbahak-bahak Tiong Ciu It Kiam Jika kau tak mau angkat kaki Terpaksa kuladeni kau mendadak bentaknya Atur barisan pedang Tangkap orang ini hidup-hidup Para jago Kiam Hang Cheng serentak menyebarkan diri Dan mengurung Tiong Ciu It Kiam di tengah Setelah itu serentak mereka turun tangan bersama Pada waktu Tiong Ciu It Kiam terkepung Buru-buru Lam Kiong Giyok kabur lebih jauh lagi Baru saja hatinya girang karena berhasil lolos Mendadak dari empat penjuru bergema suara langkah manusia Ketika dia berpaling Ia terkesiap Tertampak Oh Ketian dan Cho An Sin Loni Masing-masing berjaga di satu sudut Sedangkan Ki Sia Woi Tzu dari Butong Pai juga menyusul tiba Dalam waktu singkat dia menghadapi musuh tangguh dari tiga penjuru Hal ini membuat air mukanya berubah hebat Dia segera berusaha mencari akal guna meloloskan diri Selain itu Lam Kiong Giyok juga merasa heran Kenapa sampai sekarang Lam Kiong Hian belum juga turun tangan? Apakah ayahnya mengalami kejadian lain? Atau menganggap kita pusaka Hek Hang Keng itu tak perlu dibela lagi Mungkin hal tersebut bukan alasan yang sesungguhnya Ketika masih berada dalam Kiam Hang Keng Ayahnya telah menyusun rencana yang sempurna untuk meraih kemenangan Tak nanti dia akan melepaskan kitab pusaka nomor wahid Di dunia dengari begitu saja Apalagi kitab tersebut jelas telah berada di tangannya sekarang Tak mungkin ayahnya akan melepaskannya Timbul rasa curiganya Dia tak tahu apa yang terjadi Tanpa terasa ia berpaling ke belakang Ternyata ayahnya sedang berbisik-bisik dengan Nithu Taisu Tampaknya seperti memperbincangkan sesuatu Apapula arti semua ini? Apakah ayahnya dan Nithu Taisu adalah sobat lama? Atau mendadak terdengar bentakan keras berkumandang dari belakang Dengan terkejut dia berpaling Tertampak si Aoki Ito dari Butong Pei sedang mengawasinya sambil tersenyum sinis Senyuman aneh dan misterius Membuat orang tak bisa menembak isi hatinya Lam Kiong Giok segera mendengus Tegurnya, kalian bertiga masing-masing adalah ketua suatu perguruan Masakah hendak men kerubut terhadap seorang muda seperti diriku perlu diketahui Sejak kecil Lam Kiong Giok dibesarkan dalam kalangan hitam Meski ayahnya selalu muncul dalam dunia perselatan dengan macam-macam kebajikan palsu Namun secara diam-diam selalu melakukan perbuatan yang mencelakai orang Ini menyebabkan Lam Kiong Giok menjadi ketularan menguasai berbagai kera keji Terutama kelicikan dan kebusukan hatinya boleh dibilang sudah mewarisi seng ayah Ditegur secara begitu oleh Lam Kiong Giok Sebagai tokoh yang termahur dalam dunia perselatan Mau tak mau merah padam juga mukanya Terutama sekali Kisyan Itu dan Coan Sin Loni Mereka sedalah jago-jago yang berkedudukan tinggi dalam dunia perselatan Kendatipun mereka berdua tidak menyatakan berhasrat merampas kitab pusaka itu Tak urung mukanya terasa panas Dengan dingin Coan Sin Loni berkata Asal Syao Ceng Chu bersedia melepaskan kitab pusaka Heo Lio Okeng itu Tentu takkan ku bikin susah dirimu oh Andai kata aku tidak bersedia sahut lam Kiong Giok Dengan marah sengguat Tiam Moh Kerian berseru Kalau begitu boleh kau tinggal selamanya disini mendadak dari sebelah lain bergemas Suara jeritan memilukan Tertampak Tiong Chiu It Kiam seperti hari mau ganas secara beruntun telah membinasakan dua orang jago lihai Tiam Hang Ceng Dengan lenyapnya kedua orang itu, barisan pedang menjadi kacau Orang-orang itu semakin tak mampu mengurung Tiong Chiu It Kiam Tampaknya dia segera akan terlepas dari kepungan Lam Kiong Giok menjadi gelisah, cepat teriaknya Ayah, bantu berbareng itu dengan segenap tenaga beruntun dia lepaskan lima bilah pedang pendeknya Seketika hawa pedang menyelimuti angkasa Kelima bilah pedang itu merupakan jurusan dalannya Sengguat Tiam Moh Kerian dan Coan Sin Loni tidak menyangkap pihak lawan akan melancarkan serangan lebih duluan Melihat hawa pedang menyambar tiba Kedua orang itu mundur beberapa langkah Justru hal ini memberi peluang bagi Lam Kiong Giok untuk kabur Sambutlah serangan ku lagi teriak anak muda itu Mendadak lima bilah pedang berhamburan pula Sementara, orangnya kabur meninggalkan tempat itu Dua orang jago liai ternyata dipermainkan seorang pemuda Hal ini tentu saja mengobarkan kemarahan mereka Mereka membentak, serentak menyusul ke depan dengan cepat Mendadak kisian itu dari Butong Pai tergelak dan berkata Lam Kiong Lote, perhitungan suipo amu terlalu bagus Ya terus melompat ke depan dan mengadang di depan anak muda itu Lam Kiong Giok menjadi murka, dam peratnya, Tosu Tua Rasakan pedangku pedang perak menabas dengan jurus Tian Lote Wang Jaring langit dan jala bumi, bayangan pedang terpancar keempat penjuru Tak malu ia disebut sebagai Huan In Kiam atau si pedang pelangi Kisian itu tertawa nyaring, serunya, ternyata ilmu pedang Kuan In Kiam juga cuma begini saja Pedangnya berputar kencang menyongsong serangan lawan Lam Kiong Giok merasakan tangannya bergetar Bayangan lima jari lawan Tau-Tau juga mencengkeram tiba Habis aku kali ini keluhnya dalam hati, sedapatnya ia melayang mundur Ternyata tenaga dalam Kisian itu jauh melampaui apa yang dibayangkannya Baru saja badannya bergerak, serangannya menyusul tiba pula Biar kuadu jiwa denganmu teriak Lam Kiong Giok murka Ia tidak menghindar dan tidak berkelit lagi Kelima bilah pedang pendek dari arah yang berbeda sekaligus menghujani Kisian itu Jurus Tian San Tiok, setitik embun dari Tian San, ini merupakan jurus terampun ilmu pedang Kuan In Kiam Hoat Juga merupakan jurus untuk beradu jiwa Kisian itu mendengus, telapak tangan kiri menahas, sedang pedang di tangan kanan ikut menusuk Mendadak suara tertawa dingin berkemandang, belum lagi bayangan orang tiba Beritakan gusar telah menggelegar, Tosu Tua, kau berani melukai dan menyusui bentakan itu Kiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian telah muncul di depan fakontan Ia melepaskan dua serangan berantai Kisian itu tak mau menyambut gerangan kalap itu dengan kekerasan Cepat ia tinggalkan Lam Kiong Giok dan melompat mundur Giok Ji, cepat pergi Bentak Lam Kiong Hian kemudian dengan suara tertahan Huan In Kiam Lam Kiong Giok tak berani beraya lagi Dia tahu berhasil lolos atau tidak bergantung pada detik tersebut Segera pemuda itu kabur ke depan Keempat penjuru di sekitar situ merupakan jalan kecil yang tandus Hanya sebelah kanan merupakan hutan lebat Dengan cepat dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya kabur ke arah hutan Dalam pada itu, setelah mendesak mundur Kisian itu Kiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian tidak berhenti sampai di situ saja Dia membentak dan beruntun melancarkan pula delapan kali pukulan dan tiga tendangan kilat Kedelapan kali pukulan dan ketiga tendangan tersebut dilancarkan ke arah Oh Ketian dan Choan Sin Loni yang mengekor tiba dari belakang Seketika itu juga kedua orang tersebut terdesak balik Kisian itu tak mau tertahan di situ Dengan cepat dia mengejar ke arah Lam Kiong Giok Mendadak Lam Kiong Hian membentak, To Tiang berhenti Telapak tangan kirinya siap di depan dada Sementara telapak tangan kanannya melancarkan pukulah dahisat Angin serangan yang kuat mendampar bunggung tosu itu Buru-buru sengguat Kiam Oh Hai Tian berpeyak tutup rapat sekeliling hutan Jangan sampai dia kabur serentak para jago Tian Seng Po menyebarkan diri Keempat penjuru meninggalkan para jago Kiam Hang Cheng Mereka serentak berlarian menuju ke arah Ahuan In Kiam Lam Kiong Giok Tiong Giok It Kiam tergelak Setelah membinasakan delapan orang Katanya Lam Kiong Hian Sekarang di antara kita sudah ada hutang priutang yang perlu diperhitungkan Tubuhnya yang kekar menerjang maju Mukanya diliputi Naksu membunuh Begitu turun tangan langsung jurus mematikan Lam Kiong Hian mendengus Dia balas serang dua kali pukulan berantai Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak sengguat Tia Moh Kerian Bagaimanapun biar Lam Kiong Giok berhasil kabur Lam Kiong Hian Toh masih ada Mengapa tidak kubunuh tua bangka ini Kemudian baru mengobrak abrik Kiam Hang Chengnya Bukankah tindakan ini jauh lebih baik Setelah mengambil keputusan Dia terbahak-bahak Ujarnya meski Hwasyonya kabur Kubilnya tak akan lari Hei Hwasyo dan Nikoh Mari kita binasakan dulu makhluk tua ini Kemudian baru merampas kitab itu di Kiam Hang Cheng Mumpung ada kesempatan Musuh tangguh ini perlu disinkirkan lebih dulu Begitu selesai berkata Pedang sengguat Kiam dengan menciptakan sejalur hawa berwarna kehijau Hijauan segera menyambar ke depan Semangat Lam Kiong Hian berkobar Katanya sambil terkekeh Biar kalian maju bersama juga akan ku sambut kerubutan kalian It Hwasyo cuma berdiri membungkam di samping Ketika melihat para jago hendak men kerubut Keningnya segera berkerut Katanya, Omi Tawut Jika Lam Kiong Siksu belum juga mau sadar Bisa jadi engkau akan bikin susah diri sendiri Siapapun tak tahu apa sebabnya dia mengucapkan perkataan itu Tapi kalau melihat perbincangannya dengan Lam Kiong Hian tadi Tampaknya pendekta agung ini bermaksud menyadarkan gembong iblis ini dengan kebajikannya Lam Kiong Hian terbahak-bahak Katanya Hwasyo gede Lebih baik jangan banyak berbicara Ada tujuanku sendiri Omi Tawut gugam pendekta itu lirih Dengan wajah hirmat dia mengundurkan diri dan tidak bicara lagi Sengguat Kiamoh Ketian menjengek Buat apa Taishu banyak bicara Dia ingin mencari kematian sendiri Lam Kiong Hian tertawa dingin Sambil melancarkan suatu pukulan serunya keras Oh Ketian Sambut dulu pukulan ini Air muka Sengguat Kiamoh Ketian berubah hebat Buru-buru dia mendorong telapak tangannya Untuk menyambut ancaman itu dengan kekerasan Belang benturan keras terjadi Kabut kuning bertebaran hingga sulit membedakan bayangan manusia Kedua orang itu sama-sama tergetar Mereka saling mengagumi tenaga dalam lawannya Ketika melihat Lam Kiong Hian mundur Tiong Chiu It Kiam segera membentak Rasakan tusukanku ini Awan gelap menyelimut di angkasa Pertarungan sengit yang melibatkan beberapa orang itu berlangsung dengan amat tegang Senja semakin kelabu, dalam suasana pertarungan yang seru Di atas bukit sana seorang nona berbaju biru bercadar sedang termangu-mangu memandang awan di angkasa Di belakangnya dengan tenang berdiri dua orang nona berbaju putih Yang Sabtu selalu mengulum senyum bagaikan bunga yang sedang mekar Sedangkan yang lain bermuka dingin bagaikan bunga bewe di tengah selu Mereka tak lain adalah Pekbi dan Pekset berdua Tentu saja, gadis berbaju biru yang mengenakan kain cadar itu tak lain adalah si gadis aneh dari Hakri Yongkeng Dengan sedih ia menghelana pas panjang Kedua matanya mengawasi pertarungan di bawah bukit Lebih-lebih diperhatikannya Bokji Sia yang terkapar di tanah Dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya Perlahan Pekbi berjalan ke muka, setibanya di sisi gadis berbaju biru itu Tanyanya, nona sudah setian lama ia tidak merangkak bangun Bagaimana kalau kita tolong dia wajah Pekset yang dingin bertambah dingin Katanya Ketus, kalau nona menginginkan kematiannya akan ku pergi membunuhnya Sekarang juga sekujur badan nona berbaju biru itu agak gemetar Kemudian mengeleng kepala beberapa kali, rupanya dia tidak setuju dengan tindakan Pekset yang tak berperperasaan itu Siapa yang menyuruhmu ngacobelo di sini hardiknya marah Pekset tertegun dan cepat tutup mulut, sementara hatinya merasa sangsi Ita tidak habis mengerti kenapa sikap nonanya hari ini begitu kalut sampai berbicara pun tak keruan Setelah menghelana pasedih, tek bilantas berkata Aku merasa heran, sejak nona berjumpa dengan bok jisya Tampaknya engkau sedang mengubah diri Kutau diam-diam nona, apa kau bilang potong si nona dengan rawan Kau mencintainya ujar perek diri dengan serius Tampaknya ia menjadi lebih berani dari biasanya Mendadak air muka si nona berbaju biru berubah Dia tak menyangka Pekbi bisa mengungkap perasaannya Terutama sekali ia terperanjat karena Pekbi berani bicara secara belak-belakan padanya Melihat si nona tidak bicara, Pekbi berkata lebih jauh Nona, jika engkau mencintainya Mengapa pula engkau berikan sejilid kitab palsu kepadanya Dan membiarkan ia mengalami macam-macam penderitaan Bahkan karena kitab palsu itu sampai jiwanya turut melayang Kita harus membalas dendam Kata si nona berbaju biru dan jan ketus Hendak kuliat dia menyulut sumbu api untuk daerah Tionggoan Agar semua orang membencinya Supaya setiap orang yang mencintainya meninggalkan dia Agar daerah Tionggoan banjir darah Sekeji-kejunya orang Hati perempuan terlebih keji Dari sini bisa diketahui betapa jahatnya niat nona berbaju biru itu Dan bisa dilihat pula betapa bencinya nona itu terhadap Bok Jisya Ai, masa depan Bok Jisya jelas akan bertambah suram Setelah menghela napas sedih Katanya lagi sambil menuding ke bawah bukit sana Sekarang baru suatu permulaan Coba kalian lihat Pertunjukan bagus sedang berlangsung lagi mengikuti arah yang ditunjuk Tertampak pertarungan di bawah sana semakin panas Lam Kiong Hyang yang bertarung Melawan empat musuh sudah penuh luka Tapi ia masih bertahan terus dengan sekuat tenaga Dia berharap anaknya Lam Kiong Hyang bisa lolos dengan selamat dan pulang ke Kiam Hang Ceng Mendadak Dari balik hutan lebat sana berkumandang jeritan ngeri yang membuat orang bergidik Pertarungan di arna pun serentak terhenti oleh jeritan itu Air muka Lam Kiong Hyang berubah hebat Hatinya terasa tenggelam Dan terus tenggelam Itulah suara Lam Kiong Hyang Suaranya tentu saja dikenal oleh Lam Kiong Hyang dengan baik Karena siang, malam suara anak selalu terdengar olehnya Ia menjadi sangat gelalisah dan menerjang ke arah hutan sana Sekarang dia hanya berharap semoga Lam Kiong Hyang tetap sehat Ia tidak peduli lagi terhadap lukanya sendiri Tua bangka celaka Kau ingin kabur bentak sengguat Kiam Oh Ketian dengan gusar Diiringi gelak tertawa seram ia melompat ke depan Segera angin tajam menyabat punggung Kiam Hang Ceng Chulam Kiong Hyang Orang SHSO Lebih baik kau pulang saja bentak Lim Kiong Hyang sambil tertawa seram Tanpa berpaling suatu pukulan dilontarkan ke belakang Sementara gerak tubuhnya tak berhenti Secepat kilat ia meluncur beberapa tombak ke depan Pada suat itulah mendadak tertampak bayangan hitam berkelebat dari dalam hutan Seseorang muncul dari balik pepohonan dengan sempuyongan Orang itu tak lain adalah Lam Kiong Hyang Cuma sudah bertangan kosong, badannya penuh berlepotan darah Kitab pusaka Heliong Keng sudah tidak berada padanya lagi Hal ini membuat kawanan iblis ikut melengat Ayah, barangnya dirampas orang seru Lam Kiong Hyang sambil terengah-engah Baru selesai berkata, segera ia roboh terkapar Napasnya berat, air mata membasahi wajahnya Ditatapnya wajah Seng Ayah dengan sinar mati minta belas kasihan Tergetar perasaan Lam Kiong Hyang, serunya, siapa yang melakukan hal ini? Biar Ayah bunuh dia untuk melampiaskan sakit hatimu Ananda sendiri juga tidak tahu jawab Lam Kiong Hyang sambil tersenyum pedih Lam Kiong Hyang tambah gusar, apalagi mengetahui Lam Kiong Hyang tak tahu siapa gerangan musuhnya Sambil mengentakkan kaki ke tanah dia berseru Manusia tak berguna, kau hanya bikin malu diriku saja Tiba-tiba dari balik hutan bergema gelap tertawa merdu penuh bernada Cemoh Lam Kiong Hyang, buat apa marah-marah? Kalau punya kemampuan ayolah masuk sendiri kemari Hahaha, cedaunan dalam hutan itu serasa tergetar oleh gemah gelap tertawa orang itu Burung beterbangan karena ketakutan Tapi sejenak kemudian suasana dalam hutan itu pulih dalam keheningan Siapa kau bentak Lam Kiong Hyang dengan terperanjat Kenapa tidak berani menampilkan diri mendadak dari dalam hutan berkumandang suara bentakan nyaring Enyah dari sini menyusul terdengarlah dua kali jeritan ngeri menggema memecahkan keheningan Dua sosok bayangan manusia bagaikan bola saja tahu-tahu terlempar keluar dari balik hutan Dan tergeletak mampus, darah bercucuran dari ketujuh lubang indera mereka Suara dengusan segera berkumandang pula dari dalam hutan Hai, Oh Kerian, buat apakah suruh gentong-gentong nasi ini mengantarkan kematiannya? Kalau punya nyali lebih baik kau masuk sendiri Gusar Sengguat Tiam Oh Kerian menyaksikan anak buahnya dibanting mampus secara gampang oleh lawan Bentaknya murka, baik, akan kulihat manusia macam apakah dirimu diiringi pekikan nyaring Secepat terbang Sengguat Tiam Oh Kerian menerobos masuk ke dalam hutan Hanya sekejap saja bayangannya sudah hilang dari pandangan Melihat Oh Kerian telah masuk ke dalam hutan Lam Kiong Hyang tak berani ayah lagi Buru-buru dia mengeluarkan sebutir pil dan dijejalkan ke mulut Lam Kiong Gyok Seraya berkata Anak Gyok, ayah akan pergi dan segera kembali Ayah, jangan pergi seru Lam Kiong Gyok dengan wajah ketakutan Jelas nyali Lam Kiong Gyok telah dibikin pecah oleh orang dalam hutan itu Tapi kejadian apakah yang membuatnya begitu ketakutan? Apakah orang di dalam hutan itu? Atau pada saat itulah mendadak bergema suara tertawa merdu dari balik hutan Kau pun enyah saja dari sini Plak tubuh Sengguat Tiam Oh Kerian yang tinggi besar itu Tau-tau terlempar pula sejauh dua tombak lebih dari hutan Dengan wajah bingung bercampur ngeri Oh Kerian merangkak bangun dan berdiri termangu-mangu Kedua pipinya memengkak Jelas baru saja kena ditempeleng orang Sesungguhnya siapakah orang itu? Ya, siapa? Dalam deretan jago kenamaan dunia persilatan Sengguat Tiam Oh Kerian termasuk juga seorang tokoh yaok bisa diandalkan Sekalipun tenaga dalamnya belum paling top Dia pun terhitung jago kelas satu dalam dunia persilatan Tapi nyatanya sekarang ia kena dilemparkan terang dari dalam hutan Dari sini dapat diketahui kepandayan orang itu betul-betul sudah mencapai tingkatan yang sukar dibayangkan Dengan perasaan was-was Tiong Chiu It Kiam lantas bertanya Saudara Oh, apa yang terjadi sebenarnya? Serentak semua jago mengalihkan pandangannya ke wajah Sengguat Tiam Oh Kerian Sekalipun Net Hu Taisu dari Sioling Pai juga tak urung pasang telinga dengan rasa ingin tahu Oh Kerian tertawa pedih, katanya seraya menggeleng kepala Sungguh memalukan sekali bila dibicarakan Jangankan menyentuh ujung bajunya Melihat tampangnya saja belum dan tahu-tahu badanku sudah terlempar keluar Ai, coba kalau orang itu tidak mengampuni jiwaku Mungkin saat ini aku, para jago semakin terkesiap setelah mendengar penuturan itu Siapapun tidak menyangka dalam hutan itu terdapat seorang jago yang begini liai Hanya sekali gerakan saja berhasil mendesak mudur seorang tokoh lihai dunia persilatan Bukan mustahil tidak ada yang mampu menandingi orang itu di antara yang hadir sekarang ini Dengan perasaan terkesiap Tiong Chiu It Kiam berseru lagi Bagaimana dengan kitab pusaku Hai Keliong Kang Sengguat Tiamoh Ketian tertawa pedih Bayangan orang saja tak sempat kulihat jelas Apalagi kitab pusaka tersebut Aku ingin berjumpa dengan jago lihai itu Kata Kisian Ito sambil tertawa dingin Berada di hadapan jago lihai Aku pun tak ingin melewatkan kesempatan ini Sambung Coan Sin Loni dari Gobi Pei sambil tertawa Mendadak dari dalam hutan bergema pula suara tertawa yang bernada mencemooh Begitu suara tertawa itu sirap Keadaan pulih kembali dalam keheningan Suasana yang seram menyelimuti seluruh hutan dan juga menekan perasaan tiap orang Sejak puteranya mencegah kepergiannya tadi Lam Kiong Hian tahu permintaan anaknya itu pasti ada sebab-sebab tertentu Apalagi setelah menyaksikan Oh Kaitian terlempar keluar Hal mana semakin membuktikan kebenaran apa yang dipikirnya Maka sewaktu tokoh Butong Pai dan Go Hei Pai menyatakan akan masuk ke hutan Lam Kiong Hian tidak memberikan pendapat apa-apa Melainkan hanya menyaksikan kepergian mereka dengan pandangan dingin Dia ingin menyaksikan dulu kejadian apa yang akan dialami kedua orang itu Kemudian baru mengambil tindakan Dengan melintangkan telapak tangan di depan dada dan sikap siap menghadapi segala kemungkinan Kisian itu dari Butong Pai dan Choa Sin Loni dari Go Bei Pai menuju ke depan hutan Kemudian berhenti dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Mereka berdua saling bertukar pandang sekejap kemudian melangkah masuk ke dalam hutan Mereka sangat berhati-hati dan tak berani bertindak gegabah karena orang itu berada dalam kegelapan Gedangkan mereka berada di tempat yang terang Mendadak Tiong Chiu It Kiam melompat maju seraya berseru Harap kalian tunggu sebentar Aku bersedia berjalan paling depan Dan rupanya di akuatir Kisian itu dan Choa Sin Loni akan mendapatkan kitab pusaka Heu Leongkeng di dalam hutan Ia pikir dengan gabungan tenaga mereka bertiga niscaya orang itu dapat ditaklukan Bagus sekali, kata Choa Sin Loni Mari kita bertiga kekerja sama sekali ini dengan posisi segitiga Mereka pelahan berjalan menuju ke dalam hutan Air muka mereka berubah amat serius Jelas tak berani memandang rendah kepandayan orang itu Bagaimanapun ketiga orang ini adalah ketua suatu perguruan besar yang bisa diandalkan Masing-masing orang dengan tangan melindungi dada dan senjata terhunus Selangkah demi selangkah mereka masuk ke dalam hutan Pada saat itulah mendadak dari dalam hutan berkumandang suara tertawa cekik ikan yang nyaring Jalu seorang menegur, betulkah kalian bertiga ingin masuk kemari Siapa yang takut kepadamu jawab kisian itu sambil tertawa dingin Mengikuti arah suara tadi dia menerjang ke depan Tenaga dalam yang terhimpun pada telapak tangan kanan segera melepaskan pukulan dasyat Keraak sebatang pohon tersambar oleh pukulannya dan patah menjadi dua Suasana di dalam hutan yang rimbun dan gelap itu tetap sepi Tak ada sedikit suara pun yang terdengar cuma deru angin kencang yang berembus Embusan angin itu aneh sekali kedengarannya Bagaikan tiupan angin dari neraka Makin lama semakin kencang Menderu tajam dan memekak telinga mendadak Terdengar suara tertawa merdu bergema memecah keributan angin kencang tersebut Ketiga tokoh ini terperanjat sekali Sebab suara tertawa tadi berjangkit dari delapan penjuru Membuat orang sukar menentukan dari mana berasalnya suara tersebut setelah berhenti tertawa Dengan suara yang dingin seperti es Orang itu berkata Besar amat hasrat kalian bertiga mengunjungi tempat ini Berani benar melanggar pantangan hutan kematian Hutan kematian Nama yang terasa asing sekali Belum pernah ada orang persilatan yang bicara tentang hutan kematian Sedangkan mereka yang sepanjang tahun berkelana dalam dunia persilatan pun tidak tahu apa maksud yang sebenarnya istilah Hutan kematian itu Sambil mengetarkan pedang Tiong Tiu It Kiam tergelak Katanya, kau ini manusia apa? Sudah berani mengangkangi hutan? Berani pula memberi nama hutan ini sebagai hutan kematian mulutmu paling kotor dan hatimu jahat Kau terhitung yang paling busuk di antara kalian bertiga Mengingat baru kali ini kau melakukan perlanggaran Sekarang juga enyah dari sini bentak orang di balik hutan itu Begitu selesai berkata Dengusan tertahan bergema dalam kegelapan Bagaikan mendadak terambus angin saja Tiong Tiu It Kiam merasakan badannya menjigil Sit itu juga Tiong Tiu It Kiam yang sebenarnya penuh harapan Seketika merasa putus asa Dada terasa tergetar dan tubuhnya tiba-tiba mencelat ke belakang Untung saja tenaga dalamnya cukup sempurna Begitu merasakan keadaan tidak beres Segera ia berguling di atas tanah Dalam sekejap ia terlempar sejauh dua-tiga tombak keluar hutan Belum lagi berdiri Dia muntah darah segar mukanya berubah menjadi pucat seperti mayat Kisian itu belum lagi mengetahui apa yang terjadi Tahu-tahu jejak Tiong Tiu It Kiam sudah lenyap Keruan ia terkejut Toyu, kenapakah serunya? Suasana dalam hutan itu sunyi-senyap Hakikatnya tiada kedengaran juara jawaban dari Tiong Tiu It Kiam Sama sekali dia tidak menyangka Tiong Tiu It Kiam Telah terhajar keluar hutan oleh manusia misterius di dalam hutan itu Meski Cho An Sin Loni merasakan keadaan yang aneh Akan tetapi dia tak menyangka orang itu sedemikian lihainya Tanpa menampakan diri bisa menghajar seorang tokoh sampai mencelat Dengan perasaan kejut bercampur gusar segera bentaknya Tau Tiang, mari kita periksa sekitar sini Kemudian kita menyerang bersama kedua orang itu tidak bicara lagi Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh serintak mereka menyerbu ke dalam hutan Mendadak terdengar lagi seorang berseru sambil tertawa merdu Kalian berdua adalah orang-orang kenamaan dalam dunia persilatan Kenapa begitu tak tahu diri baru saja tubuh kedua orang itu melambung ke atas Mendadak muncul segulung tenaga isapan yang mahadasyat menahan tubuh mereka berdua di udara Terkejut sekali kedua orang itu ternyata mereka tak sanggup melayang turun ke atas tanah Pergilah bentakan nyaring kembali menggema Kedua orang itu kembali terkesiap Belum sempat mereka ganti gerakan Tau-tau mereka meluncur ke depan dengan cepat Habis riwayat ku keluh kedua orang itu dalam hati Tapi nyatanya mereka melayang turun ke atas tanah dengan enteng Waktu kedua orang itu memuka matu kembali Tertampak mereka berada di luar hutan tanpa menderita luka apapun Mereka merasa seakan-akan sedang bermimpi saja Apa yang terjadi tadi seketika berkecambuk di dalam benaknya Para jago lain pun mengawasi kedua orang itu dengan terkesiap Agaknya mereka ingin mendapat keterangan apa yang terjadi Kami telah kecundang semua ucap Coan Sin Loni sambil tertawa sedih Kita bakar saja hutan ini tiba-tiba Tiong Tiu It Kiam berteriak Baru Santa pun kecundang, rasa dendamnya belum hilang Maka ketika dilihatnya semua orang juga terpukul mundur kembali Timbul ingatan jahatnya, dia berniat membakar hutan sekalian Membakar orang tadi sampai mati Dengan dingin Oh Kerian berkata, dengan kepandayan orang ini Bukan saja kita tak akan berhasil membakarnya sampai mati Mungkin sebelum kita turun tangan orang itu sudah keburu pergi jauh Dengan perasaan tak puas Tio Tiu It Kiam mendengus Katanya, Hektometer, tempat ini adalah bukit Bonghangpo Hutan lebat itu menghadapi sungai, sekalipun tenaga dalamnya lebih hebat juga Jangan harap akan melewati telaga tim modan, telaga bulu tenggelam Yang beberapa puluh tombak luasnya Jika ingin kabur, dia harus melewati jalan ini Paling tidak dapat kupaksa dia menampakkan diri Lam Kiong Hian merasa care ini boleh juga dilaksanakan Dia lantas berkata, walaupun usulmu cukup bagus Cuma kitab pusaka kan juga akan turut terbakar HMM Sekalipun tenaga dalamnya sudah mencapai tingkatan nomor satu di dunia Tak nanti kitab pusaka yang diperolehnya itu dibuang begitu saja Asal dia muncul sambil membaca kitab tadi Kita bisa mengadangnya dan merampas kitab tersebut Kisian itu termenung sejenak Lalu katanya kehebatan kufunya belum kita lihat dengan metu kepala sendiri Aku tak percaya di dunia ini bisa terdapat seorang jago yang berilmu sedemikian hebatnya Kukira tujuannya tidak pada kitab pusaka itu melainkan Tiba-tiba dari tengah hutan bergema lagi suara tertawa merdu Lalu serunya lantang Ithu Taisu, bagaimana kalau engkau masuk sebentar ke dalam hutan? Siapakah gerangan tokoh misterius yang menguasai hutan kematian itu? Bagaimana nasib Bokji Sia yang terkapar itu?